Terima kasih Hasilnya apa? Ya, kamu bisa membeli apa saja dengan uang rekening itu Belum tahu ya? Benar, Mischa. Saya hamil Sekalian selamatan calon bayi aku Iya, Son. Aku hamil Aduh, enggak bisa, enggak bisa Bisa, enggak bisa Kamu coba deh, Son Coba deh, coba sekali lagi ya Aduh, senangnya kamu sekarang udah bisa pulang ya, Son ya Nanti kita pergi ke salon Manikur, pedikur Soalnya itu enggak seperti Non Yanti Kalau Non Yanti orangnya pemaaf Padahal dia udah beberapa kali disakiti nosonya Tapi memang dasarnya orangnya baik Dia tetap aja selamat Dia sepertinya dirindungin terus sama Allah, Bu Tapi terkadang saya bingung Kok sama saudara sendiri begitu ya, Bu? Apalagi mereka itu cuma tinggal berdua, Bu Kamu sih enggak usah bingung Itu penyebabnya ya harta Soal itu Dari awal adanya manusia sudah jadi cobaan Apalagi kalau kita salah menilainya Terus terang ya Saya dan almarhum suami saya Dulu sempat putus hubungan sama dia ya Karena soal yang satu itu Tapi Kayaknya sih Kalau soal harta Mereka enggak bakal kekurangan kan, Bu Cuma yang saya lihat Non sonya itu orangnya sirik, Bu Pelan-pelan ya, Son ya Kamu jangan jalan terlalu cepat Kamu tuh baru sembuh, ya Nung, kamu ambilin barang-barang di taksi ya Baik, Nung Son, ini ibu mertua saya Dia adik iparnya ke papamu Itu loh Yang pernah saya ceritakan ke kamu Dia tinggal di sini Supaya bisa membantu kamu Lumayanlah buat bisa disuruh-suruh Kenapa lagi lu, Shia? Bepek gue Lu mau gue gimana lagi? Gue sama teman-teman gue yang lainnya Udah siap bantuin lu Anytime Gimana ya? Apa kita aborsi aja bayinya Biar dia gila sekalian Apa lu gila, Shia? Sampai sebegitunya Lu tuh kayak udah gak ada laki-laki lain aja Tau gak? Gue sakit hati tau gak sih Apalagi gue ngeliat istrinya Pengen gue botakin tau Kapalannya biar dia kapok Udah lah, Shia Lu lupain dulu masalah ini Untuk sementara waktu Sekarang Gue pengen liat lu happy, Shia Gue liat lu tuh ya Berapa hari ini Cuntuk terus Kayaknya Ini bisa bikin lu happy malam ini Udah lama ya? Hai, sorry Lumayan, Dik Sebenernya Kamu mau ngomongin apa sih, Fer? Kamu juga pasti udah tau deh Apa yang mau aku omongin Udah tau? Apaan ya, Fer? Aku sayang sama kamu, Red Aku Pengen jadi orang yang spesial buat kamu Tapi Ini bukan Karena perasaan bersalah kamu Masalah akbar, kan? Mungkin tadinya iya Tapi Waktu yang memimbing aku untuk jujurat Untuk mengungkapkan perasaan hatiku Yang tulus, Red Aku juga gak tau Kapan perasaan ini tiba Kamu kan tau status aku, Fer Apa kamu udah siap Nerima aku apa adanya? Sorry, Red Kamu gak hamil, kan? Emangnya Kalau aku hamil Kamu mesti sayang sama aku Iya Aku sekarang lagi hamil Kalau itu emang ganggu kamu Aku gak masalah, kok Kamu cuma mau ngomongin itu aja, kan, Fer? Kalau gitu aku pulang dulu, ya Thanks, ya, Fer Tunggu, Red Aku bisa balik sendiri, kok Berat Kenapa sih? Ini bakalan menghancurkan dia Surat dari siapa itu? Dari mamanya Aldi Tadi pagi aku juhat sama dia Sampai nangis-nangis segala Aku gak nyangka bisa bikin dia terpengaruh gitu Kalau Aldinya juga tetap menolak, bagaimana? Yalah, disini kan ada konsekuensinya Dia bakalan kehilangan jabatan Kalau dia menolak kerja sama kita Kok bisa sih? Mamanya belain kamu Ya, mungkin mamanya tau Aldi itu terlalu bodoh Kalau dia sampai menolak aku He, lagi ngapain kamu? Nih, jatah kamu Kasih ke istri kamu Jangan sok kaya petentang-petenteng Anak aja lagi sakit Urusin sana anaknya dulu Udah macem-macem Iya, Budi Iya, Budi Iya, Budi Bang Apaan? Bilangin Budi loh Ada apa? Ini Budi Saya mau nanya nih Emang bener si Nunung mau dijodohin sama Sama siapa? Pak Sabta Iya dong Kalau sama dia masih cocok Gagal kaya lu Udah jelek Miskin Tompel lagi Mbak Apaan sih? Bayar sini Eh, Nung Lu kan udah mau dapet lakin yang eksekutif Masa utang segitu aja lu pake minta Ya udah, ngecil deh Ngecil, ngecil Kelewatan lu Siapa suruh utang? He, cepet, cepet Pengeretan lu He, dasar Dasar Gajian kamu, Un Ngagetin aja lu Mani apa sih? Aku kan mau pinjem duit sama kamu, Un Cepet Gila lu Tadi si Nunung motong cepek Sekarang lu mau pinjem cepek Agak punya otak lu Aduh, Un Masa kamu udah kasihan sama saya, Un Itu kan kamu yang bilang Kalau ikan lohanku itu Lohan lokal, Un Hah Masal gua ngomong lohan lokal Eh, Un, Un Nanti Aku kasih informasi Masalah nunung, Un Yang bener, Loh Betul, Un Nunung itu Cinta, sayang sama kamu, Un Kemarin Itu makan Iya kan Itu ngomong gini Aduh, Bang, Mbak, Un Saya makan Katanya gitu Udah, udah, udah Nih, gua kasih lu pinjem cepek Tapi lu ingat Lu mesti bantu Agar hubungan gua sama nunung Bisa balik lagi Jangan pek agak nih Aduh, Un Jangan khawatir, Un Pokoknya semua Rebes masalah nunung Gitu, Don Bang Bang, Ma, Un Un, Un Istrimu, Un Si Ona Gue Pasti minta duit Waduh Duit udah dipotong sama si nunung Terus, ya, lu udah minjem lagi Eh, kalau enggak gini Lu temuin bini gue Lu bilang sama bini gue Bilang aja Gua mati ketabrak kereta Gitu Eh, jangan Entah, entah Ketabrak beneran lagi Kalau enggak, lu bilang aja Ame bini gue Gue sakit gigi Sekarang dioperasi gitu Jadi, Ma, Un sakit gigi Ma, Un nabrak kereta api Ah, lu goblok banget jadi orang Udah Tapi kalau kamu bisa paksain Kamu makan ya Ah, enggak, Mas Aku udah enggak kuat Orang sekarang aja tenggorokan aku Udah sakit sakit banget Kamu enggak ngerasain sih Sabar dong, Bu Tuh kan, kamu kan Bisanya ngeledek terus Aku lagi kayak gini juga Enggak, aku enggak godain kok Cuma aku lihat Kayaknya anak kita perempuan deh Soalnya kamu sensitif banget Enggak mau Aku kok cewek, enggak mau Kalau misalnya cewek Kamu aja yang ngandung Aku maunya cowok Kamu kok ngomong gitu sih Kamu harus ikhlas, Yan Itu kan karunia buat kita Iya, iya, Bapak Ngerti, udah deh Enggak susu-susu Nasihat-nasihat kayak gitu Yaudah Sekarang kamu lagi pengen makan apa Permisi, Pak Nanti aku bawain ya Sebentar lagi aku pulang Pak, ini ada fax Enggak, Yan Nanti anak kita kepedesan Tuh kan, Mas Aldi Oke, oke Kamu tunggu aja ya Bye Ada, Babi Ini ada fax, Pak Dari Ibu Magda Dan yang ini ada surat dari Ibu Meisye Misinya ada di sini, Pak Iya, Pak Kamu udah baca ini kan Saya yakin kamu tahu Apa yang harus kamu perbuat Karena saya harus mengundurkan diri dari perusahaan ini Kalau kamu ada apa-apa Kamu tanya sama Edward ya Apa sebaiknya Bapak nggak telpon dulu Supaya yakin kalau ini dari Ibu Magda Ini benar tulisan mama saya, Wig Yaudah Kamu suruh mereka masuk ya Ya Baik, Pak Kalau gitu saya permisi dulu ya Silahkan Saya harus keluar karena saya menolak pekerja sama dengan kalian Aku tidak bermaksud begitu, De Kamu tahu kan, aku Selamat, Siah Kamu telah berhasil mengesel gendak pada mama Tapi maaf Tidak pada saya Kamu mau perusahaan ini kan Silahkan Silahkan kamu ambil Saya sudah cukup bahagia dengan memiliki Antisha Sobong Coba mana sebenarnya, Mbak Yan Nanti Kok kamu sudah pulang? Halo, Yan Hai Son Kok kamu nggak bilang-bilang sih? Udah pulang Kan aku bisa jemput Gak apa-apa kok Lagian kan ada mega Gimana kandungannya? Alhamdulillah Tapi aku capek mual-mualnya, Son Son, ya Kalau gitu ntar aku sama Mas Aldi kesana deh Apaan sih? Gak usah lah Ngerepotin Yang penting kan kamu baik-baik aja Eh Yan Terima kasih ya Waktu aku sakit jagain Thanks, Lo Kok kamu ngomong gitu sih, Son? Aku udah Alhamdulillah Banget kamu bisa sehat Kamu bersyukur aja sama Tuhan Gak perlu ngomong kayak gitu Yaudah deh Yan Aku kayaknya mau ke salon dulu nih Mukaku berantakan Kayaknya udah berjamur Yaudah Kalau gitu kamu hati-hati ya, Son Eh, Son Sebentar-sebentar Mas Aldi mau ngomong Apa, Panjian? Bentar lah Dia bakal baru sembuh Halo Kamu udah sehat ya, Son? Selamat ya Ya, thank you Halo Ya udah ya Oke, udah Sonnya kan bukan anak kecil lagi ya Jadi mendingan kamu tuh depoin aja deh Asal kamu tau Saya tuh bukan orang yang Mau atau gampang ditimbang-timbang sama kebaikan Terus tiba-tiba jadi Nurut aja gitu loh Mendingan kamu jujur Kau maunya apa sih? Iya, tapi kamu kesal sama Yanti Kok aku yang dimusuhi Yaudah, anggap aja Aku mau ngebalas kebaikan kamu Jadi kamu jujur aja Gak apa-apa, gak apa-apa Bilang Mau kamu apa? Sebenernya aku pengen punya bisnis Tapi sama kamu Aku pengen punya itu Flower shop Atau boutique Biar aku punya kegiatan Oh, gampang sih bisa diatur Tapi ini ada catatan Kamu harus menurut apapun yang aku bilang, oke? Oke Ya udah Saya tolong dong Mambil kunci tuh Yang ada di laci Oke deh ya Kunci apa sih, Sob? Itu yang apa sih Yang ada tulisan Singapura Yang ada gambar singa Kamu tau gak Ini kunci sebenernya Kunci rumah yang ditempatin sama Yanti sekarang Waktu itu Adi kasih Sewaktu dia benar-benar tergila-gila sama saya Oh, gayanya dia tuh udah benar-benar kayak orang gila Tapi sekarang malah Rumah itu ditempatin sama Yanti Rengsek Bos, Fer Kalau orang yang namanya kesusahan Anak dibuat kayak begini nih Nih, nih Usaha, kek Gimana, kek Lu tuh gak tau Kalau lu jadi gua Ini bukan masalah gampang, tau gak? Nah, namanya susah aja kok dibuat kayak begini lagi, loh Pikirannya nih pikiran, kacau Dah, lu diem Lah terus Pulangnya Gimana, Fer? Bos Pulang, pulang Gua udah pusing Pergi hotel aja Hotel? Hotel hotel gak sih? Hotel Hotel ya, Bos Eh, Fer? Eh, Buser Tak kabar Buser lagi, buser lagi Buser Air-airnya gimana? Baat, nak Gak tau udah balik kali Pas Mendingan ini nih Cocok Pantes Pas Orangnya cantik kok Bodinya oke kok Eh, apaan sih lu? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari akhirnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.